Pemirsa salah seorang warga Lembang menarik perhatian berkeliling kampung memakai replika kostum karakter robot dengan sukarela ia mengatpanyakan pentingnya protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Inilah Hertie Ruhiana warga kampung bewak RT3 RW3 Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat Dengan menggunakan replika kostum robotnya, ia secara sukarela mengkampanyekan protokol kesehatan kepada pengguna jalan serta para pedagang kaki lima sekaligus memberikan masker. Hertie beralasan penggunaan kostum robot dalam kampanye protokol kesehatan dilakukan agar masyarakat terhibur dan memahami bahaya yang mengancam nyawa jika penyakit tersebut masuk ke dalam tubuh. Sebelum pandemi merebak, pria yang akrab di Sapa Kang Hertie Gol memiliki pekerjaan sampingan menjadi komentator pertandingan sepak bola dan menghibur penonton di stadion di Lembang. Selain itu, dia pun kerap dipanggil untuk mengisi acara-acara tertentu. Namun imbas dari pandemi ini undangan untuk mengisi acara menjadi sepi. Hertie pun tidak bisa lagi menghibur di stadion. Kostum koleksi miliknya tidak hanya robot, tapi juga bermotif batik, busana daerah, serta jarak lainnya yang disesuaikan dengan kondisi. Manang, saya berindah bagi, suka bergabung dengan kerelawan desa Jayagiri, tiga kali penyemprotan disinfektan sekitar wilayah desa Jayagiri dan RW kami. Nah, setelah itu kami dipanggil rata-rata untuk ada sedikit, ada panggil di masa AKP atau panggil bola, apakah yang itu panggil bola sekitar tiga tim. Jadi, harus mengkampanyekan protokol 3M, yaitu pencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan terlalu berpungun. Sehingga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di negeri kita, supaya mereka mengerti dan bisa secepat mungkin belajar sama semua pihak, supaya COVID-nya cepat hilang. Dalam membuat kostum, ia memanfaatkan bahan-bahan bekas alias limbah rumah tangga di sekitar tempat tinggalnya yang sudah tidak terpakai. Seperti stereofom, bola plastik, tempat makan bekas, teropong mainan anak, dan kertas HVS. Hertie berharap dengan apa yang dilakukannya, masyarakat bisa sadar dan membantu memerangi COVID-19, minimal menggunakan masker saat keluar rumah. Terlebih, wilayah Lebang sedang dalam masa pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, karena kasus penyebaran COVID-19 masih tinggi.